Intro Pengurus Pesakom Pak Guyuban memegang saham dan komisaris PPR-PPRS Soloraya Jumat 15 Mei 2020 mengunjungi kantor harian Solopos untuk menyalarkan bantuan paket sembako pada terdampak pandemik COVID-19 melalui harian Solopos. Secara simbolis, Sekretaris Pesakom Sehiwanti menyalahkan bantuan 100 paket sembako diterima oleh Redakti Solopos Damar Prakoso. Ini dari Pesakom, Pak Guyuban, pemegang saham dan komisaris PPR-PPRS Soloraya mendistribusikan donasi dari asosiasi melalui Solopos sebanyak 100 paket sembako yang nanti akan didistribusikan oleh Solopos. Kemudian nanti kita juga punya agenda lagi, 100 paket lagi yang akan kami distribusikan melalui PMS dan balik kota Solopos pada awal dan juli nanti. Kami harapkan dengan partisipasi dari Pesakom Soloraya ini bisa membawa berkah kepada masyarakat yang membutuhkan di mana dalam kondisi pandemi Corona ini banyak sekali yang berdampak sehingga kami berinisiatif untuk bisa keringatkan dari masyarakat yang kena dampak dari Corona.